Intro Kecelakaan beruntun terjadi di jalur kontraflow km 58 tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Parat pada Senin 8 April 2024 sekirap pukul 7 waktu Indonesia Parat. Kecelakaan ini melibatkan bus dan juga dua kendaraan pribadi. Berdasarkan dari video yang beredar di media sosial, dua kendaraan yang merupakan mobil pribadi itu tampak terbakar hebat. Pantauan Tribun Bekasi.com di lapangan, petugas kepolisian, kemudian juga damkar Kabupaten Karawang dan Jasa Marga masih terus melakukan penanganan. Perlihat mobil, derek pemadam hingga ambulans juga sudah disiagakan di lokasi tersebut. Pihak kepolisian juga masih terus berusaha melakukan evakuasi terhadap mobil-mobil itu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan sejauh ini, ada 12 korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian juga sudah menyiapkan sejumlah kantong jenazah. Menurut polisi, diduga ada mobil yang oleng pada jalur kontraflow sehingga menabrak dua mobil lainnya hingga terjadi kebakaran hebat. Diduga sebuah mobil dari arah Jakarta dengan kondisi sopir mengantuk kemudian menabrak bus yang berada di lawannya. Terima kasih telah menonton!